selamat menikmati di bawah video saya ada di kolom deskripsi ada link itu nanti kalau kamu klik langsung kesambung di facebook saya nanti langsung minta di chat ya nanti saya periksa di permintaan pesan baru kita mulai chattingnya ya oke disini unek-unek dia tuh gini tega banget sih kamu kecewaan aku apakah cinta kita ini hanya sebatas fisik aja kok kamu jadi masa bodo sih sama hubungan kita kamu cek banget gak peduli ya sama saya padahal saya tuh pengen banget loh ngobrol sama kamu minta penjelasan kenapa sih tiba-tiba kamu mutusin aku gitu terus ada juga yang merasa dia tuh cuma dimanfaatin doang secara fisik ya dan dia merasa sangat kecewa ya kemudian di default ya dia merasa diabaikan ya dia pengen mencari yang lain ya membebaskan diri dia dari kegalauan dan kekecewaan dia kepada kamu tapi hatinya masih konek di kamu gitu ya dia berusaha menjadikan masalah kalian ini sebagai pelajaran untuk dia maju lebih berhati-hati kalau nanti dia berdiling dengan orang baru gitu ya sekarang tuh dia lagi merasa bingung ya mau milih yang mana apa mending move on aja atau tetap bertahan menunggu kamu menghubungi dia ya kalau jadi dia bilang gini saya tuh pengen cuek juga saya juga pengen mencari yang lain tapi gimana ya aku perasaanku masih di kamu sih terus di five of pentacles gue tahu kamu tuh lagi kesulitan dan keuangan kamu lagi nyari ngumpulin uang kamu maksudnya kamu lagi fokus ke pekerjaan dan ya kamu sedang berjuang untuk pekerjaan kamu finansial kamu ya gue gak apa-apa deh ya mau susah mau senang gue pengen sama-sama kamu aja tapi kenapa sih kamu kok lebih fokus kesitu daripada ke saya gitu terus di pick of cups ya saya pengen banget menghubungi kamu dan saya janji deh kalau kita bisa kembali lagi saya akan sangat bersyukur dan saya akan memberikan kamu yang terbaik gitu terus di queen of pentacles kadang tuh saya rindu banget saya kesepian ya saya pengen tahu kabar kamu saya pengen chatting kamu saya pengen apa-apa menghubungi kamu ya tapi kenapa saya di blog tuh kenapa sih saya nelfon kamu gak ngangkat ngangkat ya beberapa dari kalian yang belum di blog ya kenapa sih chat saya gak dibalas-balas gitu ya saya rindu loh sama kamu saya kangen saya pengennya kita tuh ngobrol gitu ya please deh saya pengen lakukan yang terbaik buat kamu gitu terus temperance saya sekarang lagi berusaha healing berusaha tenang menyimbangkan diri ya walaupun kamu masih jelas di pikiran saya tapi ya saya harus seimbang kamu adalah angan-angan saya ya namun karena kamu sepertinya kamu kurang memikirkan saya kurang peduli sama saya ya saya sedang sebenarnya saya sedih tapi saya harus berusaha untuk menyembuhkan luka hati saya saya berusaha untuk memakai logika agar saya bisa stabil kenapa ya kamu itu terasa nyambung banget ya dan kenapa saya harus terlibat dalam cinta segitiga kenapa kamu mengadakan orang ketiga gitu ya dia pinginnya gini yaudah kalau kamu memang sudah ada orang ketiga ya kamu ngomong baik-baik dong sama saya gitu biar saya juga plong saya juga gak kepikiran karena karena jujur saya masih belum bisa move on gitu terus di 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 sun ya sama kamu itu saya merasa hangat banget saya merasa dimanjain saya merasa bahagia saya merasa romantis ya ya night of sword rindu saya ini sudah tetap tertahan lagi saya pingin sekali kalau bisa saya datang ke tempat kamu untuk menguterakan isi hati saya ingin mencari kejelasan atau hubungan kita kenapa harus berakhir seperti ini ya saya tahu kamu marah ya saya tahu kamu sangat marah sama saya karena masalah kemarin tapi kenapa ya semakin kamu menunjukkan rasa marah kamu kepada saya saya tuh semakin semangat mencintai kamu ya two of pentacles saya berusaha seimbang dalam kekecauan saya kebimbangan saya ya kadang saya teringat kamu saya gelisah tetapi saya berusaha untuk seimbang saat ini tuh saya berada dulu antara belian kenapa kamu mempermainkan saya kamu sepertinya gak gak jelas gitu kenapa katanya kamu melepaskan yang lain ya katanya kamu cuma dengan saya doang kenapa sekarang berubah saya berusaha mencari yang lain untuk menyimbangkan diri saya hati saya pikiran saya perasaan saya tapi jujur kamu masih berkecamuk dalam otak saya dalam hati saya saya gak bisa melepaskan kamu walaupun saya masih saya mencari orang lain sebagai penggantimu tapi kamu masih saja bermain-main di hati saya dan pikiran saya begitu unik-uniknya dia kepada kamu ya jadi disini saya lihat beberapa dari kalian itu mungkin kalian sudah berpisah dan perpisahan kalian itu akibat ego ya karena seseorang ini dia orang ini sepertinya sudah pernah meninggalkan seseorang yang lain dan itu membuat orang itu sangat kecewa dan sakit gitu kemudian dia datang ke kamu ya dan kamu juga ditinggalin dia ya ini ego ya ego dia egois dia cuman dia berapa dari kalian saja ya dia cuman menikmati fisik kalian aja atau dia cuman ingin memanfaatin aja gitu dia tahu kalian kecewa dan dia ini pinter loh menaklukkan hati pasangan kemudian di default ini saya balik lagi tadi di kartu five of sword ya sudah tadi saya jelaskan kemudian di default orangnya itu sepertinya masih labil dia ini masih childish atau apa ya lebih muda dari kalian atau memang sifatnya childish ya dan dia tuh gak bisa milih diantara dua pilihan itu dia bingung dia gak bisa sama satu aja gitu ya itu itu di two of cups two of sword ya kemudian di five of pentacles ya dia ingin bilang sama kamu saya ini lagi dalam kesulitan saya sedang fokus dalam pekerjaan ya saya tidak ingin kibersamaan saya dengan kamu itu menyita waktu saya untuk bekerja ini orang yang ada di pikiran kamu berkata gitu ya dia punya enggak enggak ini kamu yang berkata seperti itu atau fasur saya ya tolong kamu ngerti dong saya ini lagi fokus pekerjaan saya enggak mau popularitas saya itu jatuh karena kebanyakan apa ya melakukan hal-hal yang membuang waktu yang akhirnya mengganggu pekerjaan saya gitu ya kemudian pick of cups ya saya 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 pengen ya memantapkan finansial saya dulu ya jujur saya juga pengen hubungi kamu saya ingin bicara saya pengen melakukan yang terbaik untuk kamu tapi dan saya merindukan kamu juga tapi saya harus fokus ke keuangan ku saya harus fokus kepada karir ku juga gitu terus temperance ya mungkin kita ini adalah soulmate ya mungkin ketika kamu mengingat aku disaat itu aku juga mengingat kamu gitu tapi aku harus berusaha seimbang ya karena aku harus stabil gitu ya alasan kenapa aku mengadakan orang ketiga karena aku gak mau kita terlalu serius nanti mengganggu fokusku fokus saya dalam bekerja gitu ya jadi ayolah kita santai aja ayo kita nikmatin aja bukan ini semuanya seperti itu kita seimbang kamu ngerti aku aku ngerti kamu gitu terus ya kalau saya bilang saya belum pengen menghubung kamu ya atau saya sedang bersama dengan orang lain itu bukan berarti saya gak peduli sama kamu bukan berarti saya gak rindu sama kamu gak pengen bukan tetapi ada sesuatu yang penting yang membuat saya harus berlalu dari kamu ya saya harus maki logika dong karena saya sedang fokus dan pekerjaan saya saya harus seimbang sepertinya orang ini itu walaupun dimengadakan orang ketiga sebenarnya dia cuman mengisi waktunya saja mengisi kekesongan dia saja karena fokusnya itu di pekerjaan gitu jadi orang ini itu enggak dia kurang menggunakan hati ya dia itu maki logika banget dalam bercinta ya dan dirisan ya bersama kamu memang aku nyaman aku happy hubungan kita itu memang hangat dan romantis namun ya kesalahan kamu itu membuat aku sangat marah aku merasa risih merasa risih banget dengan sikap kamu kamu terlalu maksudnya gini dia merasa kamu tuh mungkin ada suatu hal yang dia enggak mau tapi kamu berani melawan melanggar gitu dia bikin dia itu merasa kok kamu gitu sih saya kan gak suka seperti itu gitu ya cukup kamu dan saya aja ya sebatas ya kita hubungan kita aja jangan masuk ke duniaku yang terlalu jauh jangan menerobos duniaku yang terlalu berlebihan karena saya masih proses mengenal kamu gitu ya saya dengan siapapun saya sekarang saya tidak bisa lepas dari pekerjaanku saya harus fokus saya harus stabil saya harus menimbangkan diri ya untuk saat ini saya sedang menempatkan cinta di belakang saya serindu apapun sekangin apapun saya sekarang sedang fokus dalam pekerjaan saya dulu finansial dulu ya karena saya harus menstabilkan hidup saya untuk masa depan saya untuk cita-cita saya dan rencana saya gitu ya jadi seperti itu unik-unik kamu dan mungkin ini yang tadi terakhir saya baca itu unik-unik dia unik-unik nya yang tadi itu unik-unik dia kepada kamu dan ini yang terakhir ini unik-unik kamu kepada dia atau bisa fokus saya sesuaikan saja dengan apa yang anda rasakan apa yang anda alami ya karena ini general reading tidak bisa disama-samakan dengan personal reading jadi jangan berpatokan pada general reading aja karena kehidupan ini kan umumnya jadi yang saya bahas disini itu energi banyak orang jadi jangan kamu beberapa orang yang personal reading itu mereka terpaku pada general reading padahal masalah mereka itu berbeda-beda gitu ya memang nyambung dengan cerita ini ada sebagian yang nyambung dan mereka mengaku itu dan ketika personal reading mereka maunya hasilnya seperti itu juga padahal ini kan umum beda dong dengan cerita anda sendiri cerita kalian berbeda-beda loh walaupun memang ada yang masuk disini tapi dengan cerita yang bagaimana gitu ya jadi jangan kalau saya bacanya dia gak kembali sama kamu nanti di personal kamu malah bilang kok di general reading katanya gini 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 itu kan general reading ya bukan personal itu ya jadi mohon disesuaikan aja dengan kondisi kalian kalau kita personal reading saya baca khusus untuk kamu dan arti kamu berbeda dengan ada sebagian yang masuk dengan general pembacaan umum ini ada yang sebagian gak masuk di kamu jadi kamu jangan ngutut harus sama gitu gitu ya harus realistis kita harus jujur ya saya harus jujur kepada kalian bahwa bacaan kalian itu yang gitu oke semoga ini membantu ya menghibur semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh